Halo, bertemu lagi dengan saya, si Raja Dudu-Dudu-Dudu-Dudu-Duel Rasa. Banyak sekali komentar dari teman-teman untuk menyuruh saya mencoba ayam pop. Oke, saya coba. Dan ternyata setelah saya riset, ada dua restoran yang mengagungkan ayam pop. Restoran yang pertama adalah Restoran Siang Malam. Ini adalah restoran yang paling banyak direquest sama teman-teman. Restoran Siang Malam ini ada di Jalan Veteran Raya nomor 7B. Sampai C, bro. Cukup gede ini. Di Jakarta Pusat. Buat teman-teman yang di Bogor cukup jauh. Dari perpindahan ini sudah terasa nih. Sini Jakarta nih. Sini, wah padang sekali ini. Jadi sangat terasa. Contohnya dari sini nih, parfum. Bih, pernah gak lu lihat rumah makanan di Jual Parfum? Ini cuma di Padang doang yang kayak gini nih, bro. Dan parfumnya rata-rata seperti ini. Inilah salah satu khas rumah makan Sumatera Barat. Begitu. Luar biasa. Dan restoran yang kedua ada di Simpeng Raya Jalan Hasim Asari nomor 51 Jakarta Pusat lagi. Tidak berapa jauh dari restoran Siang Malam. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana. Siapakah pemenangnya? Mari kita coba. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dalamnya. Dan semua sudah dihidangkan teman-teman. Punyak sekali. Tapi ingat, yang ingin saya coba di sini adalah... Ayam Pop-nya. Nih. Sudah kita tuang. Itu tadi kayaknya kuah-kuahnya ya. Nih, pucuk ubi. Ini pucuk ubinya. Cukup kering. Coba saya enggak. Nih. Nih. Benar-benar kayak di kampung saya. Kita masuk di suapan pertama. Minyaknya ini bercampur dengan nasi. Yang dimana nasinya padang sekali. Ini yakin saya diimpor dari padang. Karena dia, kalau bahasa orang sini pera ya. Bercampur dengan ayam Pop-nya. Kalau menurut saya, ayamnya sangat enak dan cukup lembut. Tapi yang paling spesial adalah sambalnya yang membuat ayam Pop itu menjadi lebih spesial daripada makanan yang lain. Sudah berapa lama berdirinya restorannya? Kalau siang malam sini berdirinya dari tahun 1983. 1983. Dan itu emang sudah ayam Pop jagoannya? Iya, istana ayam Pop. Istana ayam Pop. Kenapa ini ayam Pop-nya bisa seenak ini? Ya, karena kan pakai bumbu rempah dari Sumatera Barat. Oh, berarti ini kiriman langsung dari Sumatera Barat ya? Ilmu juga di Maupadang. Ilmu dari Sumatera Barat juga, yang bikin orangnya. Betul. Dan emang jagoannya dari siang malam ini ayam Pop ya? Iya. Yang benar-benar banyak itu ayam Pop. Dan ini ada bumbu rahasianya dong. Berarti pemilik yang bau. Iya, pemilik yang bau. Oke. Ini direbus ya? Direbus. Dikasih bumbu rahasia gitu kan. Iya, bumbu rahasia. Iya. Maksudnya bukan bumbu rahasianya. Treatmentnya apa aja nih? Iya, bahan-bahan gitu. Bukan? Dia dikukus dulu atau diapain dulu? Iya, langsung direbus aja. Dicuci bersih-bersihnya. Lalu direndam dengan rempah, lalu kita olah di masak gitu. Oh, oke. Kang konyo, lunak kan ada giangnya. Nah, iya. Nah, udahlah yang paling tahu. Biasanya yang paling rame itu hari apa? Mulai dari hari rame-nya dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu minggu kan kenakan kantututu. Pusisi kan lingkaran, lingkaran rame juga sih. Dari mafesat, makam agung, sampai ke kantututu, banyak ada sih. Pernah nggak ada orang makan banyak rame? Dan itu adalah pendapatan paling gede untuk satu orang makannya aja. Berapa dah? Yang paling besar, yang paling sampai 12 juta. 12 juta sekali makan? Iya. Rombongan itu. Anda makan atau beli motor? Iya. Mantap, mantap, mantap. Itu paling gede-gede. Itu paling gede-gede. Tapi kan bukan puas siap hari. Hei, dan sekarang kita berpindah tempat ke Simpang Raya. Oke, kita sudah masuk dan dari segi tempat, dari segi tempat di sini cukup berbeda dengan yang di siang malam. Yang di siang malam tadi, seperti saya bilang, aromanya sungguh Sumatera Barat sekali. Kalau di sini, seperti biasa, di restoran padang biasa, ya itu ya cukup oke. Dan cukup dibilang mewah ya, semi mewah ini, bro. Pergi ke sini, selain mendapatkan makanan dan perut kenyang, kalian bisa mendapatkan foto untuk profile pictures. Banyak, di situ juga bisa ada foto tuh. Ya, ada gambar rumah gadang. Oke, dan yang paling utama sekarang kita harus mencoba masakannya. Istana Ayam Pop. Oke, geng. Sekarang kita sudah menemukan Ayam Pop-nya. Dari... Apa ya? Tampilan atau hidangan mereka yang di sini. Cukup berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi tuh ayamnya ya hampir sama seperti ini. Ya, ini ayamnya. Ini ya. Ini. Cukup berbeda sekali. Kalau yang tadi itu sambalnya dikasih kita sepiring. Kalau ini segini aja. Ya, mungkin kebanyakan, kebanyakan orang ngasih, eh ngambil sambalnya yang di sini emang gak sebanyak yang tadi. Tapi kalau tadi emang karena seperti saya bilang, kalau di sana kan tadi suasananya seperti di daerah saya sekali gitu. Saya cukup suka dengan minyaknya ini nih. Nah, ini membuat Ayam Pop itu citranya menjadi luar biasa. Menurut saya. Ya, menurut saya. Daun singkongnya. Seperti tadi kita makan daun singkongnya atau pucuk ubi. Lagi-lagi saya bilang pucuk ubi. Coba saya makan pucuk ubi dulu. Oke, saya bisa langsung review nih. Oke, kita coba. Kita tuang dulu sambalnya. Tap, tap, tap. Oke, nasinya terasa saya tahu ini nasi dari mana. Dan, oh, lebih merah ya. Sambalnya lebih merah. Aduh, kena tulang. Tapi saya harus mencoba satu demi satu. Kita coba sambalnya sendiri. Saya masih mencari-cari apa perbedaan ayamnya. Kalau sambalnya jauh berbeda. Berbeda sekali. Lebih lembut daging yang ini. Oh, yes. Lebih lembut daging yang ini. Di Simpang Raya ayam popnya hampir sama dengan yang saya makan di siang malam. Sama-sama enak, sama-sama empuk. Tapi, yang membedakannya adalah sambalnya. Entah kenapa sambal yang saya makan di Simpang Raya. Terasa sedikit pahit. Tapi mungkin ini adalah khas dari Simpang Raya. Mungkin menurut beberapa orang, mungkin ini sangatlah enak dengan rasa pahitnya. Tapi, menurut lidah saya, cukup kurs atau kurang. Mungkin karena saya suka dengan rasa pedas dan manis di siang malam tadi. Jadi, menjadikan rasanya sangat luar biasa. Jadi, Simpang Raya ini pertama kali berdiri kapan ya, Mas? Kalau boleh tahu. 1970. 1976. Wow, wow, wow. Selama sekali ya. Pertama kali menamakan ayam pop. Oke, teman-teman. Ternyata, Di Indonesia berarti dong ya? Di Indonesia, Restoran yang pertama kali memakai nama istana ayam pop adalah Iya Simpang Raya. Oke, luar biasa sekali ini, Mas. Berarti sudah cukup lama sekali. Lanjut, saya mau nanya. Karena ini pandemi ya. Sebelum pandemi, Hari apa saja sih biasanya yang rame pengunjung datang? Kalau seumpangnya itu biasanya di weekday ya. Weekday. Iya. Iya, iya. Berarti di hari kerja biasanya. Bisa dibagi nggak, Mas? Apa sih? Kisih-kisihnya aja nih. Nggak harus ini. Kisih-kisih dari ayam pop ini. Kan kalau ayam popnya supaya lebih kres gitu ya. Ayamnya itu langsung dipotong langsung. Iya. Setelah itu tidak ditunggu berapa lama. Bira-bira, direbus dengan minyak kalau misalnya. Dibus tiga. Oke. Terus, di dalamnya ada di dalamnya. Tinggi. Dan ada pemenung bue yang kayak... Oke. Oke. Oke, katanya pakai minyak kelapa ya, Mas. Ada sih, beda-beda sih. Oh, beda-beda ya, Mas. Dari... ...kelapasannya. Iya, iya. Soalnya... Oh, ada pakai minyak kelapa juga ada ya. Rasa itu... ...udah curihan. Iya, iya. Kalau minap. Iya, betul. Gue di Jumpang Raya ini mungkin dari seti harga ya. Iya. Harga kita relatif terjangkau lah. Oke. Menengah ke bawah. Iya, iya. Oke. Itu ya. Berarti buat teman-teman semua... Orang kan banyak berpikir kalau sih... Oh, jangan makan di Jumpang Raya. Nanti mahal gitu. Sekarang melihat restorannya. Ternyata enggak, teman-teman. Harga di sini murah sekali. Contoh setelah ini saya bayar... Miskin. Dan... Untuk keduanya saya akan memberikan nilai, teman-teman. Di siang malam ayam popnya sungguh sangat nikmat. Ondeh banakoha. Saya berikan ondehnya 9,9. Di Simpang Raya, untuk ayam popnya saya kasih ondehnya 6,9. Bukan berarti tidak enak. Ini sangatlah enak menurut saya. Cuman sayang, menurut saya sekali lagi cabenya tidak terlalu masuk untuk lidah saya. Tapi saya yakin diantara banyak orang di dunia ini yang sudah merasakan ayam pop Simpang Raya pasti enak. Saya yakin enak. Dan untuk duel rasa siang malam dan Simpang Raya menduelkan ayam popnya. Saya memilih siang malam adalah juara dari rasa ayam pop. Dan buat teman-teman yang sudah mencoba ayam pop siang malam dan Simpang Raya. Boleh dong di komen siapa yang paling enak menurut kalian. Terakhir, jangan lupa subscribe, share, dan komen video kita ini teman-teman. Dan juga jangan lupa, makanan apa lagi yang harus kita coba. Komen!